Intro Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBV Batam Reset Batam Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita Kita mau mendengarkan firman Tuhan Nah karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita bernyanyi Intro Mulia kan Raja Kasih yang menjadi memus Yang membuat kita waris kerajaan terus Haleluya puji dia anak lomba yang kudus Kita berdoa Terima kasih Bapak karena engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk menikmati kehidupan melalui nafas kehidupan yang engkau berikan kepada kami Pada saat ini Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami kami ingin disapa oleh firman Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengar dan dapat kami lakukan firmanmu sebagai pedoman kehidupan kami Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Amin Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Firman Tuhan yang menyapa kita Pada pagi hari ini Diambil dari Kitab Galatia Pasalnya Pasalnya yang keempat Ayatnya yang ketujuh Galatia 4 Ayatnya yang ketujuh Demikian firman Tuhan Jadi Kamu Bukan lagi hamba Melainkan anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Sekali lagi saya mengulanginya Jadi Kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Demikian firman Tuhan Bapak ibu saya mau bertanya yang pertama Adakah perbedaan Antara anak Dengan hamba Pastinya ada Bedanya Dalam hal mendapat hak Dalam hal mendapatkan perlakuan Dan sebagainya Jangankan hamba Ada beberapa budaya termasuk kita Orang Batak Suku Batak Yang menganut Paham patriakal Yaitu penerus garis keturunan Laki-laki saja Berbeda Di dalam hak Tetapi Sama Di dalam kewajipan Suku Batak Biasanya Anak laki-laki Mendapatkan Harta warisan Yang lebih banyak Dibandingkan Seorang anak perempuan Atau yang disebut dengan buru Bahkan rumah Rumahnya sendiri pun Biasanya Diberikan kepada anaknya Yang paling kecil Inilah perbedaannya Begitu juga dengan hamba Anak Dan seorang hamba Sangat berbeda Baik di dalam perlakuan Baik di dalam hak Ketika dikatakan hamba Ada Kata yang negatif Yaitu Hamba adalah Orang yang tidak memiliki hak Baik dalam berbicara Maupun dalam berlagu Akan tetapi Natsi ini ingin mengatakan Kepada kita Sangat berbeda Hal warisan Yang dimaksud Tadi Dengan warisan Dari Allah Kalau di bumi ini Berbicara warisan Berbicara harta Berbicara peninggalan Apalagi Bagi kita orang Batak Berbicara warisan Identik Dengan persoalan Identik Dengan Perkelahian Bahkan sampai Dengan pembunuhan Hanya Karena Warisan Yang Menurut Beberapa orang Harus Lebih tinggi lah Harus Lebih kecil lah Karena dia perempuan Dan sebagainya Tetapi firman Tuhan Menyampaikan Kepada kita Pada saat ini Hal warisan Yang diberikan Allah adalah Kerajaan Allah Bagi setiap orang Yang Percaya Kepadanya Bapak ibu saudara-saudari Yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Kita harus ingat Bahwa status Kita Sudah Dirubah Bahwa status Kita Sudah Diperbarui Dari Hamba Dosa Menjadi Anak Allah Oleh karena itu Kita harus Mengerti Apa yang harus Kita lakukan Sebagai seorang Anak Bukan lagi Sebagai seorang hamba Hal yang perlu Kita perhatikan Yang pertama Bersuka citala Sebab Statusmu Sudah dirubah Diperbarui Dari seorang hamba Dosa Menjadi Anak Allah Menjadi Pewaris Kerajaan Allah Oleh sebab itu Hal yang kedua Lakukan Tugasmu Sebagai anak Sebagai anak Yaitu Melakukan setiap Kehendak Allah Bukan Lagi Melakukan Pelanggaran Yang Tidak Berkenan Dengan Allah Yang ketiga Warisan Yang kita Peroleh dari Yesus Kristus Bukan Harta Duniawi Tetapi Kehidupan Yang kekal Oleh karena itu Mari Kita lakukan Setiap Perlakuan Perilaku Anak Allah Bukan lagi Hamba dosa Amen Kita berdoa Terima kasih Bapak Sebab Engkau Berbicara Kepada Kami Melalui Firman Yang Mengingatkan Kami Bahwa Kami Bukan Lagi Hamba Tetapi Kami adalah Anak-anak Oleh karena itu Tuhan Bantukan Untuk Senantiasa Berperilaku Sebagai Anak Bukan lagi Sebagai Hamba Agar kami dapat Melakukan Setiap Apa yang Engkau katakan Di dalam Kehidupan kami Bantukan Tuhan Untuk Tidak Melakukan Apa yang Menjadi Apa yang Menjadikan Engkau Kecewa Di dalam Perjalanan Kehidupan kami Pada Saat ini Tuhan Kami sebentar Akan Melakukan Setiap Aktivitas Pekerjaan kami Oleh karena itu Tuhan kami serahkan Ke dalam tangan Agar Engkau Dapat Menyertai Kami Di dalam Memulai Pekerjaan kami Hingga pada saat Kami mengakhirinya Kami juga berdoa Tuhan Kepada Setiap Saudara-saudara kami Yang memerlukan Uluran Tangan Yang Di dalam Kondisi Kurang Sehat Engkau Tuhan Yang Senantiasa Memberikan Kekuatan Kepadanya Untuk Menghadapi Setiap Sakit Penyakit Yang Dia Kami meminta Kepadamu Tuhan Berkati Obat Yang Kami Memakan Kami Meminta Kepadamu Tuhan Berkati Dokter Yang Menanganinya Agar Melalui dokter Tersebutlah Tuhan Kuasa Mujijatmu Dapat Terjadi Kepadanya Dan Dia Dapat Kembali Sehat Dapat Memuji Dan Memuliakan Tuhan Kami Datang Kehadapan Sujud Menyembah Kehadapan Meminta Pengampunan Agar Engkau Senantiasa Mengampuni Setiap Perbuatan Dosa yang Kami Dapat Disebut sebagai Anak-anak Allah Pewaris Kerajaan Sorga Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Kepadamu Amin Demikian Pertemuan Kita Di Renungan Harian HKBP Batam Semoga Aktivitas kita Pada hari ini Dapat berjalan Dengan lancar Sesuai dengan Kerendak Allah Shalom Selamat 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 Selamat